Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ladang sosmed Oke, di kesempatan kali ini saya akan bahas yaitu video tutorial Cara menggunakan aplikasi PLN Mobile bagi pemula Nah oke, disini buat teman-teman yang kalian itu penasaran dengan caranya Teman-teman bisa tonton video tutorial ini sampai selesai Namun seperti biasa sebelum kita ke tutorialnya Bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like comment and subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan yaitu video-video terbaru dari channel ladang sosmed Nah oke, disini sebelum kita ke tutorialnya teman-teman juga bisa tonton video saya yang lainnya Yaitu cara mengatasi charging baterai HP lambat tanpa diservis Untuk videonya teman-teman bisa tonton di pocok kanan atas Nah oke, langsung aja kita ke tutorialnya Nah disini kita bisa langsung masuk ke aplikasi PLN Mobile kita ya teman-teman Nah disini teman-teman pastikan kalau kalian itu sudah mendaftarkan akun kalian di aplikasi PLN Mobile ini ya teman-teman Nah oke, disini langkah pertama Kalau kita itu ingin menggunakan untuk aplikasi ini Teman-teman itu wajib memasukkan atau mendaftarkan nomor ID kalian ya teman-teman Atau nomor meteran rumah kalian Nah disini untuk caranya teman-teman bisa masuk ke menu profil yang berada di bawah ini Kalian tap aja Kemudian setelah itu disini teman-teman bisa masuk ke menu layanan saya Kalau listrikan ini kalian tap aja Nah oke, disini lah teman-teman itu bisa menambahkan untuk nomor ID kalian ya teman-teman Atau nomor ID pelanggan kalian Nah untuk caranya teman-teman tinggal tap aja tambahkan ID ya teman-teman Nah disini kalau buat kalian yang pemula itu tampilannya berbeda ya teman-teman Itu tampilannya akan tambahkan langsung nomor ID pelanggan Itu teman-teman tinggal tap aja ya teman-teman Nah kemudian setelah itu disini teman-teman tinggal masukkan aja nomor ID kalian Nomor meteran rumah kalian Kalian tinggal masukkan Kemudian kalian klik checklist seperti ini ya teman-teman Nah disitu teman-teman akan dimintai untuk mengisi seperti Kayak lokasi rumah kalian Kemudian setelah itu nomor alias Nah itu teman-teman isi aja ya teman-teman Nah kalau sudah Kalau teman-teman sudah menambahkan untuk nomor ID kalian Disini teman-teman bisa kembali ke beranda Nah oke Teman-teman bisa langsung menggunakan untuk aplikasi PLN mobile ini ya teman-teman Kalau teman-teman itu sudah Menambahkan untuk nomor ID kalian Teman-teman sudah bisa menggunakan aplikasi ini untuk Membeli token Kemudian membayar tagihan Melakukan pengaduan Misalkan ketika ada masalah Pemadaman listrik di rumah kalian Kemudian Teman-teman juga bisa disini membeli pulsa Kemudian paket data Nah ini caranya teman-teman tinggal tap aja untuk menunya ini ya teman-teman Ketika kalian itu ingin membeli pulsa Atau teman-teman ingin membayar tagihan Ini menunya kalian tap aja seperti ini Nah oke Disini teman-teman sudah bisa Pakai aplikasi ini untuk Membeli token Kemudian pulsa Paket data Pembayaran BDAM Kemudian BPJS Nah disini teman-teman bisa gunakan aja ya teman-teman di menu ini Nah misalkan disini Kalau teman-teman itu ingin membeli Token listrik Nah disini teman-teman bisa pilih aja Menu yang pertama ini ya teman-teman Token dan pembayaran ini kalian tap Nah disini langkah pertama Kalau teman-teman itu ingin membeli token listrik Teman-teman tinggal masukkan aja untuk nomor ID kalian ya teman-teman Nah disini teman-teman tinggal masukkan aja Karena disini saya sudah mengisinya Jadi untuk tampilannya sedikit berbeda ya teman-teman Nah misalkan kalau sudah teman-teman masukkan untuk nomor ID nya Nah disini teman-teman tinggal klik aja beli token ini ya teman-teman Kalian tap Kemudian setelah itu disini teman-teman tinggal pilih aja beli token Untuk pilihannya ini kan ada dua Cek tagihan dan beli token Teman-teman tinggal klik aja beli token Nah oke Disini sudah ada beberapa pilihan token ya teman-teman Mulai dari 5.000 sampai 1 juta Disini teman-teman tinggal pilih aja Teman-teman mau beli yang mana Teman-teman tinggal tap aja untuk nominalnya Kemudian setelah itu disini teman-teman tinggal lanjutkan pembayaran aja Nah oke Jadi caranya cukup mudah sekali ya teman-teman Nah kemudian setelah itu disini Kalau teman-teman itu ingin Membuat pengaduan Ketika ada masalah kelistrikan di rumah kalian Nah teman-teman bisa masuk ke menu pengaduan ini ya teman-teman Kalian tinggal tap aja Nah disini teman-teman bisa cek padam sekitar saya Teman-teman bisa cek disini ketika nantinya ada pemadaman di sekitar rumah kalian Kemudian kalau misalkan teman-teman ingin membuat pengaduan Teman-teman tinggal pilih aja untuk laporannya Itu tentang apa Misalkan listrik padam Atau KWH meter saya menunjukkan periksa Nah teman-teman tinggal pilih aja untuk laporannya disini Kemudian teman-teman tinggal tap Misalkan ini pengaduan tentang listrik padam ya teman-teman Ini teman-teman tinggal tap aja untuk Laporannya seperti ini Untuk masalahnya Kemudian setelah itu disini teman-teman tinggal Masukkan aja untuk nomor ID kalian Kemudian setelah itu disini teman-teman tinggal Klik gunakan titik lokasi Ini kalian tap aja Nah kemudian langkah selanjutnya disini teman-teman tinggal Masukkan aja untuk titik lokasi rumah kalian Atau titik lokasi untuk nomor ID yang kalian daftarkan Ini kalian cari aja untuk alamat rumah kalian contohnya Kalian juga bisa langsung cari lokasi anda ini ya teman-teman Kalian ketikan aja untuk alamat rumah kalian Kemudian kalian paskan dengan alamat rumah kalian Seperti ini Nah kemudian setelah itu disini teman-teman langsung klik konfirmasi aja Kalian klik ya Nah kemudian setelah itu disini teman-teman tinggal Lengkapi data lokasi pengaduan kalian Seperti provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, desa, kelurahan, dan lainnya Kemudian kalau sudah teman-teman bisa langsung klik lanjut Nah kalau sudah teman-teman tinggal tunggu aja konfirmasi dari petugas PLN terdekat rumah kalian Nah oke jadi caranya kurang lebih seperti itu ya teman-teman Yaitu cara menggunakan aplikasi PLN mobile bagi pemula Nah oke disini sebelum video ini saya tutup Teman-teman juga bisa tonton video saya yang lainnya Yaitu cara mengaktifkan volume mutlak di HP Oppo Untuk videonya teman-teman bisa tonton di link deskripsi di bawah ini Nah oke mungkin itu aja teman-teman video tutorial dari saya kali ini Semoga video tutorial ini bermanfaat Sekian dan terima kasih